iya cara menempel panci yang bocor ini saya sudah dipisahkan iya ini lubangnya ada di sini tapi saya sudah tempel caranya adalah kita gunting ini saya sudah gunting sebagian lalu bagian timahnya itu kita tempelkan terbalik di sini oh iya kita tempel seperti begini bagian putihnya bagian dalamnya bagian dalam dari ini bagian dalamnya seperti ini kita kita tempelkan di sini bagian dalam ini kita tempelkan di yang yang bocor kemudian kita bakar bakar sebagiannya ini sudah bakar lalu kita mengambil ini saya sudah bentuk diambil dari sini kita letakkan di atas ya kemudian kita teteskan ini ya kita teteskan lem ini lem Korea kita teteskan seperti begini perhatikan ya ini hanya sekedar contoh karena saya sudah berhasil penampal ini jadi ini kira-kira seperti itu nanti dia akan seperti ini ya seperti ini untuknya kalau sudah demikian bisa dipakai oke di sini ya jadi sudah bisa dipakai untuk memasak ini ya oke seperti ini jadi perhatikan lem Korea tetapi hati-hati menggunakan lem Korea supaya tidak terkena di jari karena itu nanti akan lengket dan susah dilepas kecuali menggunakan jeruk jadi amannya adalah siapkan jeruk untuk menjaga kalau terkena jari akan bisa dilepas pakai jeruk air jeruk ya jadi sudah minum kopi ini jangan dibuang kulitnya karena banyak manfaatnya manfaat ini oke lem Korea oke ini hasilnya ini praktis ya bisa dipakai untuk memasak ya demikian dulu cara sederhana menempel panci panci yang bocor untuk dapat digunakan secara normal kembali ini pancinya tidak terlalu bagus harga murah meriah jadi caranya demikian kalau ada yang lubang kita tempel seperti ini dan bisa dipakai lagi oke kemudian klikkan oke deh Oke guys